Intro Lohkulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya Jadi yang urus anak saya, saya sendiri Jarang ulangnya urus, saya dalam jalan Emang itu Emang saya punya standar pakai kitab-kitab katus hikam Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri Saya memang tak warai, tidak ada apapun Terang Imam yang menurang hikam itu punya resep Supaya kamu senang terus Da'akilla matahah Rok hudihi Mesti yakinlah matahah Zain iti Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang Maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah Jadi misalnya saya Jadi kekerjaan, misalnya jari orang Kalau kekerjaan kita akan mengalim Jelas, tidak mengalimnya mengalim Kalau kekerjaan sudah mengalim ngalihnya jelas, tapi kalau kiai rapat ya, memang kan kiai tapi tidak ngalih hahahaha kalau 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 jalan-jalan ngalih malam ini ya jelas ya kalau kiai rapat ya, kalau kalau rapatin urut, tapi aturan masyarakat rapatin urut kalau kiai tapi orangnya nggak ngalih ya betul ya enggak ini memang bedanya saja, ya mungkin lebih kiai sampean cara berduk-berduk dungu meyakinkan sampean tapi cara artinya dungu meyakinkan, paham hahahaha tapi kenyata sampe rasa tersinggung, kenapa ngubarang-ngubarang nyata kalau sering ditapak, iya 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 misalnya resepnya apa jenis kemudian ratau susadal kita, ratau ridhan, ratau muhayzizib resepnya ilmu tuh gini, kata hikam ulama yang kaya hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya, saking angkuhnya, terserang komentari kamu harus yakin, bahwa di sisa hidup anda itu tidak akan maksiat lagi sehingga kalau kamu ditegir maksiat anggap saja akhlu maksiatin kudhirot alika anggap itu yang terakhir siapa yang menganggep muhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati berarti menganggap Tuhan tuh lem lemah karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup tuh 40 tahun lagi misalnya saya sekarang umur 40, Mbak Emno murim kadang patang tahun menang sampai misalnya umur Selawe, Mbak Emno Selawe tahun menang sehingga menganggap dalam durasi ini Selawe tahun kok orang maksiat kan muhal apalagi sama yang sudah tahu, maksiat tuh bakat tempah ya maksiat di kelas-kelasan, di gigi pacaran kalau orang yang sama-sama ya nakal kalau yang setengah seolah ya ya berbau prokosa sesuai kontaknya GLED ya itu kan urusan masing-masing ya itu kan urusan masing maksudnya wakisabu alapu maksudnya orang-orang ada yang merah wakisabu alapu orang-orang dengan wali Songo saya kangen wali Songo saya selisih wawahudapa alam mesti merah pengeran tiap saya kangen wali saya selisih margin maksudnya wawahudapa alam ya itu kan urusan masing-masing tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto begini ulama dulu itu ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 menit sehingga dia ya gampang saja kayak imam kayak kanji nabi itu Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok ya sudah begitu cara ya sudah tenang saja kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi 5 tahun lagi sehingga ramangan itu seperti itu padahal bolak-balik jaman cili ramangan itu tetap seperti itu jadi cara berpikir nabi itu begitu begitu juga cara pikir sohabat cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu saya itu pernah melarap di Jogja zaman pertama merantuan itu kalau nanti saya bilang terus kalau tidak punya beras saya yakin anak sesu urib saya butuh makan sesu anak sesu ijak nabi cara berpikir ulama itu begitu sehingga melihat maksiat juga gitu Alhamdulillah aku ijak urib 1 detik 2 detik 2 menit sehingga hidup dan itu sudah cukup untuk makanya kata yang orang hikam betapa murahnya Allah surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit karena surga itu senilai itu cukup 1 menit berarti surga itu reganya muqsa dan karena dia menganggap hidup itu 1 menit ke depan ya sudah dia menghitung hidup itu 1 menit kalau sampai kan tidak per 10 tahun per 20 tahun sehingga kriminal betul cara pandang sama itu kriminal betul sehingga bayangkan kudu di duwek kudu di buju anak dia kudu di pengaruh nah kalau saya tidak saya meskipun tidak sehebat itu tapi mewarisi keilmuan mereka jadi misalnya saya jadi ulama itu bayangkan di santri mau sitok Islam sepertinya ke Ahmadiyah ya sepertinya sudah ya sepertinya sudah orang bayangkan santri yang pembinaan fakwa khusuk salam template dia memang gelap dia apa? dia tanyakan santri-santri saya biasa itu mungkin belum pernah nyurisnya saya bikin kopi bisa dihitung karena saya itu sederhana saja misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah bayangkan buju aku semaca bayangkan kopi bukaan lawan malah kecewa seperti umumnya orang kan gitu semerantau ada-ada bayangkan buju aku nyawamput digaakkan kopi digodokkan banyu hangat teman di barang kekau bujana wangap kukur-kukur karena tariknya dia ideal maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi tidak terjadi tidak terjadi sebaiknya sebuah Ibu Jogja sebuah Ibu Jogja sebuah Ibu Jogja sebuah Uta tidak salat pakai standar-standar yang minimal saya dari rumah sampai sampai ngaji sebuah sebuah tidak salat sebuah sudah andaikan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa rasulullah juga begitu rasulullah itu menghadapi sayyidah Aisyah itu ya begitu menghadapi Hasan sehingga tidak ada cerita karena Nabi mudah kecewa karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali urusan dunia minimalis sekali misalnya Nabi pagi-pagi tanya Ya Isyah apa ada sarapan tidak ya rasulullah ya Izan itu saya puasa kalau sampai seolah juga ada kopi apa itu kan repot tiba-tiba sunnah rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah apa rasul sehingga ya tenang saja Nabi saya itu Alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa niru makanya ini kaya muda paling muda banyak kaya-kaya yang suka itu kalau kaya gitu konsultasi masak gusur saya bapak ini sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku rasul ngaji aku kecewa itu tidak pernah sama itu kan makhluk tidak penting kecewa tidak kecewa itu tidak saya itu orang alim ngerti ini waridho kamat lubi orang waridho kum yang tidak gulai rindani pengiran rindani mengajir rindani konsumen itu apa makhluk tidak penting itu harus dilatih harus apa sehingga orang itu kalau biasa sholat maksudnya biasa tak alat oleh Allah mesti alakatartum mesti gampang puas karena dia iktifak ngalap cukup oleh Allah subhanahu wata' saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri misalnya saya sering ke Jogja sendirian kalau mereka berpikir 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 bukan apa ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih ikhtimat Allah Allah kalau kita kan tidak cara berpikir kita ngaji itu ideal monopodium ngaji laminan takwa kabe ketunan kaji kabe diluk kabe kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita padahal nabi dulu yang menyebabkan aliman wa yusiru ila kalbihi sadrihi iman itu urusan hati komitmen sampaian Allah subhanahu nah ini resennya makanya kata khikam yakinlah matah rohubihi mesti yakinlah sedikitlah kamu gembira dengan satu hal nanti akan sedikit kamu yang kecil misalnya kalau seperti ulama seneng ini ya sudah jadi misalnya suatu saat Allah jatuh yang ngaji saya tidak semuanya jadi ku berding orang yang seneng saya bubar saya rasa susah miskola darah saya rasa seneng tenang saja makhluk makhluk orang jelas dan status mereka tetap lah 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 ini harus dilatih sehingga nabi itu meskipun beliau itu perang sohabatnya meninggal ya tenang saja nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati jahid yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebayin sama tidak wari resep-resep dari Rasulullah SAW saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang tidak ideal-idia lama tapi kan saya ditergir ilmunya itu ideal jadi terpaksa saya jelaskan tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal sebabnya saya berhubung saya berhubung dari pengirahan menganggur ada seorang wali karena dia wali itu doa di multasam ya Allah saya ini minta satu hal karena dia wali maka tidak minta uang tidak minta jabatan minta engkau tektir saya tidak pernah maksiat itu kan bagus sekali minta doa di tektir tidak maksiat kan ada dari pengirahan malah jawab karena tahu maksiat malah sifat wufurku tidak ada menganggur maksiat sifat wufurku tidak menganggur maksiat tidak ada orang selain lagi kecuali di tektir tahu maksiat dan sifat wufurku efektif karena sampaian wufurku jadi karena saya didulikan karena maksiat karena saya sering jadi sifat wufurku berlaku aktif saya akan menunggu sifat sifat itu itu beda dengan wali-wali sifat sifat mau aktif mereka tidak punya doa malah pengirahan bingung tidak sifat wufurku apa yang tidak ada wufurku tidak tahu tidak ada sifat wufurku tidak tahu maksiat tidak ada sifat wufurku tidak mungkin tidak apa yang lagi tidak ada sifat wufurku seperti itu kewali-kewali misalnya kecari keseringan kenapa ya itu memang standar Tuhan semua Quran itu kalau menceritakan nabi ibadi anni anal ghafurur rahim kau laku ceritanya aku ghafurur rahim tapi ceritanya wa anna'adhabi waladhabul alim nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna'adhabi waladhabul alim kalau nabi ibrahim, nabi maafi maafi orang inna robaka lasari ulikob mengira cepet nyeksanya tapi wa innahu lhafurur jadi dua sifat ini pasti aktif dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nama terima kasih